Secara berjenjang, proses rekapitulasi saat ini pada umumnya sudah berada dalam tingkat KPU Kabupaten Kota walaupun memang masih ada pada tingkat BPK. Nah, setelah rekapitulasi tingkat KPU Kabupaten Kota, suara tersebut direkapitulasi di tingkat KPU Provinsi dan KIP AC setelah itu baru direkapitulasi di tingkat KPU Indonesia dan undang-undang memberikan waktu kepada KPU untuk menetapkan hasil pemilu selama 35 hari setelah hari pembukaan suara, insya Allah tanggal 20 Maret 2024 proses rekapitulasi ini sudah selesai sesuai dengan jadwal mudah-mudahan berjalan dengan lancar. Tapi dengan lonjakan yang dianggap tidak wajar itu penjelasan dari KPU gimana? Jumlahnya berkali-kali tersebut. Yang belum mengerti yang dimaksud dengan lonjakan tersebut itu lonjakan apa? Yang jelas undang-undang pemilu menegaskan bahwa perolehan suara peserta pemilu yang disahkan oleh KPU itu adalah berdasarkan rekapitulasi resmi yang dilakukan mulai dari PPK, KPU, Kabupaten Kota, KPU Provinsi, dan KPU RI dan saat ini sedang berlangsung rekapitulasi percincang tersebut. Tapi si rekap sekarang sebenarnya masih ada anomali datang nggak sih? Mau ingat ada lonjakan ini? Hasil pemeriksaan mas bagaimana? Saya belum cek detail satu persatu. Berarti informasinya yang lama aja, bahwa itu sedang diakurasi. Masih yang 2000 itu berarti? Di cek aja dulu ya, karena saya nggak pegang datanya.